Intro Kejaksaan Negeri Barito Selatan terus melakukan pemeriksaan terhadap panitia pelaksana Musabakah Tilawatil Quran ke-30 tingkat Provinsi Kalimantan Tengah yang batal dilaksanakan di Buntok, Barito Selatan, Kalimantan Tengah MTK ke-30 tingkat Provinsi Kalimantan Tengah tahun 2020 seyogianya dilaksanakan di Kabupaten Barito Selatan Namun dikarenakan adanya pandemi COVID-19 kegiatan itu terpaksa batal digelar Di balik gagalnya pelaksanaan MTK di Kabupaten Barito Selatan, Kalimantan Tengah menyisakan permasalahan hukum yang sangat pelik Kepala Kejaksaan Negeri Barito Selatan Romulus Holongan saat menggelar jumpa pers di Aula Kantor Kejaksaan setempat mengatakan pihaknya sudah memanggil sedikitnya 30 saksi untuk dilakukan pemeriksaan terkait dugaan penyelewengan dana hibah penyelenggaraan MTK tingkat Provinsi Kalimantan Tengah tersebut Romulus juga menjelaskan dana hibah MTK semula dianggarkan sebesar 8 miliar rupiah bersumber dari dana APBD Kabupaten Barito Selatan Dengan berjalannya waktu persiapan pelaksanaan kegiatan dana itu sudah digunakan sebanyak 4,5 miliar rupiah sedangkan sisanya 3,5 miliar sudah dikembalikan kepada pemerintah daerah Menurutnya pemanggilan saksi itu dalam rangka mempertanyakan terhadap panitia seperti apa bentuk dan cara mempertanggungjawabkan penggunaan anggaran tersebut sedangkan kegiatannya tidak terlaksana Secara umum kasus MTK ini adalah MTK ini adalah penggunaan anggaran pemerintah Barito Selatan yang dilakukan dengan cara hibah kepada panitia penyelenggara sejumlah 8 miliar Dari 8 miliar ini digunakan kurang lebih 4,5 kurang lebih ya, kurang lebih 4,5 kemudian dikembalikan lagi ke pemerintah Kabupaten Barito Selatan 3,5 miliar Jadi yang kami dalami adalah pertanggungjawaban dari penggunaan 4,5 miliar ini Itu sederhananya Prosesnya kami sebagaimana tadi retentukan asal ketahui kami terus melakukan pemanggilan-pemanggilan dan saksi yang sudah dipanggil lebih dari 30 orang dan terus dalam proses berjalan Kajari Barito Selatan juga berharap dan mohon doa supaya pengungkapan kasus itu cepat terselesaikan supaya masyarakat Barsel juga merasa lega Dari Buntok, tim liputan redaksi Barito News melaporkan Jadi saksi yang sudah dipanggil, kami belum melakukan ceritaan Pak Nanti pada saatnya, kami akan melakukan ceritaan yang setelah itu Nanti pada saatnya Baikin Pak Baikin Pak Ya Terima kasih Terima kasih